Jadi, kita bicara soal yang pertama itu adalah pendidikan seni Nah, itu kaitannya kalau pendidikan seni itu kaitannya dengan pendidikan formal Ya, kalau lukisan anak-anak itu pendidikan non-formal Nanti kita perbincangkan satu persatu Pendidikan seni di Indonesia Itu renaissance itu pada tahun 1975 Sebelumnya, apakah kita punya pendidikan seni secara informal ada Jadi, informal itu dilaksanakan namun tidak dalam konteks terkonsep pendidikan seni seluruh dunia Yaitu ketika Ki Hajar Dewantara itu memulai konsep menamakan pendidikan seni Namun, di dalam pelaksanaannya pendidikan seni itu terpisah Bunyinya adalah menggambar, menyanyi, dan menari Nah, itu yang pertama kali tahun 1975 ke bawah Jadi, 73 itu masih seperti itu pada 70 itu Nah, karena apa? Ki Hajar Dewantara dengan tamat siswa terlalu kuat pada waktu itu Lalu menggunakan istilah itu Ya, itu tidak salah Namun demikian, tidak terkait dengan perkembangan pendidikan seni secara internasional Nah, penggagas pertama kali dijadikannya konsep pendidikan seni itu adalah Sidang Dewan Dosen Dosen-dosen pendidikan seni se-Indonesia Nah, itu ada di Yogyakarta Kebetulan saya sebagai sekretaris Belum jadi dosen, jadi mahasiswa Tapi tukang di Gungkang Ngorri ini Termasuk untuk notulen Jadi, setiap apa pengumpulan notulen terakhir ke saya Saya aktivis di mahasiswa Makanya, saya bercerita apa adanya Itu di situ Nah, ada suatu renasan, saya katakan renasan Ada kebaruan Karena pada waktu dulu itu menggambar Menggambar, kemudian menyanyi, dan menari Sekarang dinamakan pendidikan seni Automatically, semuanya itu berbasis art education Yang semua tari sendiri, ini sendiri, ini sendiri Bahkan, kalau saya boleh jujur Konsep Giaja Dewantara itu Oleh guru-guru sampai sekarang ini Masih dilakukan Walaupun namanya sudah berbah Jadi, ini adalah merupakan Persoalan utama di Indonesia Itu masih seperti ini Sampai sekarang? Oh iya, buktinya sekarang Di SMP, di SD Pendidikan seni Tapi masih diajari menari dan sebagainya Pendidikan seni itu satu Tetapi, diekspresikan lewat bentuk Nah, jadi konsepnya pendidikan seni itu adalah Seni sebagai media ekspresi Kalau mereka kuat di bidang visualisasi Maka masuk seni rupa Kalau dia masuk kuat di bidang Apa namanya Movement, kinetik Maka masuk di tari Kalau mereka pada auditory Dia masuk ke musik Kan gitu Dan ekspresinya adalah Wadahnya adalah itu Ini yang paling harus kita perkirakan Berpikirkan adalah di sini ini Nah, teman-teman itu Saya sampai mau pensiun Mau beritahu teman-teman Mudah-mudahan ini diangkat Kayak gini Ini se-Indonesia itu paham Bahwa kita ini sudah berubah zamannya Jadi, konsep pendidikan seni ini adalah Ya, ungkapan perasaan seni Yang basisnya adalah estetika Itu di dalam bentuk wadah tadi Tiga wadah tadi Dan yang keempat Namanya sekarang namanya drama Dan yang kelima sekarang film Maka perkembangan ini bagus sekali di sana Nah, teman-teman guru itu masih Menghubungi pola yang sangat lama sekali Bahkan peperangan ini saya tidak punya teman Saya mengkonsepkan sehingga nanti Desertasi saya yang mau ditanyakan Itu menyakut hal ini juga Nah, pendidikan seni itu Tidak bisa terlepas dengan konsep seni Ketika lama di Indonesia Sebelum tahun 60-an Yaitu ketika Andi Warhol Dan konsep dekonstruksi Itu masih klasik Indonesia pasti mengatakan Sampai sekarang itu masih Dia tidak pahamnya ke depan itu seperti apa Nah, makanya Saya bersih tegang dengan teman-teman Itu seperti itu Sampai saya mau lulus Ide-ide saya belum bisa diterima Justru sekarang teman-teman Di luar Keikipan Keguruan Itu terima Ahliya Wicetra Juru mana bisa Kemudian Mas Apa namanya Art for children Mas Yus Wantoro Malah justru yang bisa menerima dia Kenapa Teman-teman keikipan Keguruan Tidak bisa menerima Malah Yus Wantoro Seperti adik saya Itu malah Aku terus kue-kue Ya mas Aku always seneng Tidak ada orang Kan gitu Nah, jadi ceritanya dari formal dulu Jadi ketika pendidikan formal Terjadi seperti itu Lalu Kami bersama-sama dengan Teman-teman Jadi pendukung pertama kali Atau pendubrak pertama kali Itu adalah Pak Darso SP Yang dulu dosen Isi Profesor Sudarso SP Nah, itu yang utama Itu dulu itu Kemudian dibantu dengan Dari Malang Suharjo Nah, itu Kuat sekali Dengan mengucapkan Pendidikan seni Nah, kemudian Saya mendengarkan ketika pidato Itu di situ Kemudian Lagi Masuk lagi Teman-teman dari Jogja Cepat berubah Nah, kemudian Tuntutan ikib Se-Indonesia Ada 10 ikib Pada waktu itu Masih ingat Saya sekretaris Kayak notulen itu kan Nah, 10 ikib itu Meminta Ikib Yogyakarta Memberikan contoh Nah, dari situlah Kami membuat Percontohan Dan tahun 1974 Kami sudah bekerjasama Dengan Perpustakaan Belanda Menirikan Sanggar Kartapustaka Nah, jadi Kaitannya di situ Jadi, kalau orang bilang Wah, saya begini Ya, sudah silahkan Tetapi bukti ini ada Nah, ketika Konsep pendidikan seni itu Tidak dilaksanakan Lalu kami menggunakan Kartapustaka sebagai Konsep pendidikan seni Bahwa seni ini Untuk mendidik anak Ya, education Through art Jadi, kita mendidik Lewat seni Apa yang kita didik Kreativitas Sensitivitas Kemudian Apa namanya Skill Ordination-nya Kita kuatkan Itu baru Konsep-konsep itu Baru masuk itu Nah, ini Dicontoh oleh Yang lain Nah, setelah itu Menuhah Desuti Diam-diam Ikut ke kami Mas Harisantoso Itu jujur Silahkan Kalau mau ditanya Dia mau bicara apa Itu Nah, kebetulan Kartapustaka itu Pesertanya adalah Anak-anak orang asing Nah, jadi dosen-dosen Yang ada di sini Saya masih mahasiswa Tidak berani ngomong Karena yang bisa bahasa Inggris Cuma saya Nah, jadi saya mengajarnya Separuh harga Harganya pakai bahasa Inggris Kadang-kadang pakai bahasa Inggris Karena ada Ada anak-anak Indonesia Dosen Ada itu Nah, salah satunya Adalah anak-anaknya Jurakan-jurakan Malioboro Nah, itu dikelola Khusus Dimotivasi oleh Harisantoso Mendirikan Wadi Suci Jadi di situ Ya, silahkan Oh, itu gitu Tapi Konsepnya beda Nah, mereka Mulai berkembang-berkembang Itu Nah, karena Kartapustaka itu Katakanlah Non-profit Tapi hanya ingin Mengembangkan idealisme Maka Muridnya tidak sebanyak Dengan Yang ada Itu dengan konsep Management Apa Penjualan Marketing Dia menggunakan Lomba 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 Yang menang adalah Kelompoknya sendiri Sehingga orang masuk Kesitu Nah, itu Nah, dari situ Meladi Suci juga setengah pecah Ada di Wobroto Yang dulu ikut di kami Ikut Meladi Suci Tapi karena Tidak se-idi Di Wobroto Dengan Agus Moralis Tio Itu yang dari Isi Asri Zaman dulu Masih SSRI Mendirikan Sanggar sendiri Namanya Moralis Tio Ini pecahan Dari Meladi Suci Karena ini Tidak se-idi Karena itu Dipakai untuk Komersialitas Itu Nah, ini bisa Jadi, kita ada tiga Tahun 77 76 Terakhir 2007 Pak Tino Sidin Nah, baru muncul Nah, gitu Jadi, itu ada di Seni sana Karena Tino Sidin itu Dekat dengan Jogja Dengan Apa namanya Situasi Jogja Dan dia adalah Ada hubungan dengan Daud Yusuf Menteri Daud Yusuf Zaman dulu Sebangsa dan setanah airnya Lalu ini Dimunculkan Dan masuk Di TVRI Jadi, program-program Itu di situ Jadi, ini yang harus Kejujuran Harus dibicarakan Nah, hanya dengan Nengki-Nengki Alhamdulillah Aku isi hurif Orang mau menjelaskan Tidak bisa ada orang menjelaskan Karena yang lain sudah meninggal Semua tinggal saya Yang bisa menjelaskan Nah, dari situ Pak Tino Sidin memberikan Pengarahan Sebenarnya Ini Pak Tino Sidin Itu benar Tetapi Pak Tino Sidin Kan tidak pernah Kuliah Tentang konsep Pendidikan seni Maka dia menggunakan Teori-teori Belajar pada waktu Dia di SPG Nah, ilmu-ilmu Menggambar di SPG Itu khusus Untuk guru Tidak diperkenankan Untuk anak Jadi, kalau ada guru Disuruh gambar Tidak bisa Cara nilai gambar Guru Ini Tetapi ini Tidak boleh Diajarkan kepada anak Karena akan Mematikan kreativitas The first step How to improve The children Adalah Kreativity Karena anak-anak Dulu di zaman Klasik Kreativitas terhambat Harus gambar Ornamen Ini yang tidak Mampu Maka Pertama kali Adalah konsep Pendidikan seni Karta Pustaka Mengembangkan konsep Kreativitas Nah, ini Tidak dibaca oleh Tino Sidin Kebajut Sudah Meng-Indonesia Jadi Pertentangan saya Ada di situ Karena saya Menggunakan Teori Dua buku Kreatif And Mental Growth Yang satu lagi Adalah Education Through Art Kreatif Mental Growth Itu Saya lupa Nanti kan saya Ingat Nah, itu Mengembangkan Yang penting Anak-anak Di masa yang datang Ada kreativitas Bahkan Sampai detik ini pun Creativity Is based on Life Gitu kan Nah, ini Tidak pernah dibaca Teman-teman Itu cuma Pengalaman Bisa Menggambar Lalu zaman dulu Itu seperti itu Dipakai Sebenarnya Menurut saya Bukan itu Untuk anak-anak Untuk anak-anak Seni itu Untuk mengembangkan Kreativitas Nah, inilah yang Pertentangan saya Sampai saat ini Itu seperti itu Nah, jadi Jadi bagaimana Untuk mengembangkan Kreativitas Itu yang dikembangkan Di Sangat Dan di sekolah Karena sekolah Itu melempem Guru-guru Tetap melempem Lalu Pada tahun 75 Diadakanlah Ini secara formal Yang jadi Kepala Bidang Kesenian Itu Pak Didik Setiadi Namanya Setiadi Panggilannya Pak Didik Lalu Ngundang kita Saya memberikan Masukan Bagaimana Kalau sekarang Seni dilombakan Karena Olahraga Bisa ada POR Pekan olahraga Maka seni Tidak ada Jadikan satu Pekan olahraga Dan seni Namanya POR seni Pertama kali Itu adalah Tahun 76 Makanya Ini Tak Kandani Sejarahnya Gitu loh Dari situlah POR seni Itu muncul Guru-guru Dipaksa oleh Kepala sekolah Supaya Olahraga menang Seni menang Itulah peran Ikib Menjadi tinggi Nah dosen-dosen Ikib Menatar Bagaimana Cara mengajarkan Seni Baru itu Berkembang Pertama kali Seiring dengan Itu Seiring dengan Nonformalnya Disanggar-sanggar Muncul Gitu Nah ini 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 Orang Nolong Jelas Waktu itu Makanya Ini Seng-seng Wurup Gitu loh ya Jadi Setelah Berkembang Itu Lalu Dua macam Lalu guru-guru Tanya Bagaimana Cara Bisa menang Karena Ditekan oleh Kepala sekolah Lalu Muntang kami Ada Penataran Tetap Yang dikembangkan Adalah Kreativitas Nah Senyampang Dengan Itu Saya Juga Boleh Menyombongkan Sekitar Tahun 80-an Berapa Itu Saya Bersama-sama Kata Pustaka Mencoba Untuk Mengirimkan Lukisan Ini Untuk Ikut Di Kontes Sangkar India Kemudian Di Brasil Kemudian Di Kyoto Alhamdulillah Istilahnya Yang di Kyoto Itu Kita Menang Bahkan Kyoto Itu Sampai Sekarang Berjalan Sampai 38-39 Tahun Nah Setelah Itu Dinas Pendidik Dinas Kebudayaan Orangnya Beda Lalu Dianggap Uang Ikib Itu Disingkirkan Sampai Sekarang Nggak Ikut Tapi Sejarah Itu Saya Yang Mengirimkan Ke Kyoto Kontes Sanggar Iya Yang Sampai Ke Internasional Supaya Guru-guru Itu Percaya Bahwa Seni Itu Di Tingkat Dunia Pun Diperhatikan Nah Makanya Saya Mencoba Untuk Mengirim Nah Karena Mereka Menurut saya Baca Bahasa Inggris Urung Waktu Guru-guru Dosan Dosan Belum Nah Saya Sudah Berkomunikasi Internasional Bagi Bahasa Inggris Makanya Saya Diminta Meneruskan Nah Itulah Sampai Detik Ini Hubungan Indonesia Kyoto Dengan Apa Namanya Ceden Competition Art Competition Itu Masih Berjalan Itu Walaupun Saya Sekarang Sudah Tidak Dianggap Jurinya Siapa Dia Tidak Tahu Yang Penting Pokoknya Orang Ikim Pergil Salah Padahal Itu Yang Membuat Pertama Kali Itu Tapi Kita Tidak Boleh Sakit Hati Wong Itu Dunia Berubah Yang Mogok Kan Gitu Jadi You Harus Secara Jujur Mengatakan Saya Secara Jujur Mengatakan Berkembang 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 Akhirnya Pendidikan Seni Sudah Mulai Naik Daun Nah Seiring Dengan Guru-guru Itu Kau Pengen Tahu Yang Terbuka Banget Adalah Yang Dimelati Suci Karena Komersial Hampir Setiap Hari Ada Kursus Nah Guru-guru Datang Nonton 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 Kalau Kami Kan Hanya Seminggu Sekali Karena Adalah Untuk Melepaskan Hobi Kalau Ini Untuk Cari Bisnis Itu Jadi Beda Nah Ini Berkembang Berkembang Yang Terakhir Ada Sanggar Narwastu Ini Adalah Modelnya Seperti Di Madis Susi Karena Tidak Tahu Sebenarnya Saya Sayang Tapi Saya Senangnya Apa Sanggar Jangan Sampai Mati Makanya Tahun 78 Sampai Dengan 80 Itu Seperti Apa Namanya Cendawan Di musim Hujan Dua Dua Tuhan 80 Ya 78 80 Itu Terus Berkembang Lalu Turun Lagi Karena Apa Saya Mengatakan Ini Masih Hancur Termasuk Kata Pustaka Sudah Mulai Hancur Karena Kata Pustaka Ya Karena Kursos Tidak Bisa Setiap Hari Kita Gunakan Gitu Kan Kayak Kalau Bayarnya Kursos Tapi Kita Ngajarnya Tetap Biasa Karena Kami Adalah Ilmiah Di bidangnya Makanya Saya Menggunakan Teori-tori Ilmiah Untuk Mengajarkan Misalnya Anak-anak Mandek Tidak Mau Berkarya Jangan Dipaksa Kita Motivasi Kalau Dia Tidak Anak-anak Sekarang Gambar Ini Contohnya Ini Kan Gitu Jadi Beda Jadi Ini Adalah Pembelajaran Yang Tidak Kreatif Nah Ini Malah Sekarang Dipakai Oleh Guru-guru Termasuk Motivasinya Pak Tino Sidir Tahun 77 Nah Jadi Itulah Yang Saya Katakan Saya Ada Musuhnya Banyak Bukan Musuh Tapi Persahingan Tapi Kalah Saya Termasuk Kalah Karena Konsep Saya Bukan Itu Konsep Konsep Mengambangkan Kreativitas Termasuk Untuk Indonesia Kioto Itu Kreativitas Nah Sekarang Sudah Dikembangkan Oleh Mas Dengan Arya Dicitra Dengan Macam Umunggo Silahkan Saya Tidak Apa Ya Mestinya Jangan Ditinggalkan Dalam Arti Tapi Ini Nanti Arahnya Kemana Kita Mau Mengembangkan Konsep Konsep Kebaruan Di Pendidikan Seni Sehingga Ini Bisa Dicontoh Untuk Sekolah Sekolah Formal Ini Ide Pertama Kali Mas Jadi Konsep Saya Disitu Berkembang Jadi Kalau Saya Katakan Pemula Saya Termasuk Tahun 74 Guru Pertama Kali Dikata Pustaka 74 Saya Dengan Almarhum Gudaryono Almarhum Itu Dosen Isi B5 Jadi Isi Asri Dulu Itu Ada Jurusan Patung Jurusan Dekorasi Jurusan Lukis Jurusan Apalagi Interior Dan Sebagainya Salah Satunya Adalah Jurusan Guru Seni Namanya B5 Oh Ada Dulu Nah Makanya Yang ada Itu Diisi Gitu Nah Kalau Sampai Isi Itu Meninggalkan Kita Enggak Itu Hidupnya Pendidikan Seni Itu Di Sana Makanya Jangan Jangan Isi Itu Jangan Meninggalkan Ini Itu Isi Itu Indoknya Kita Indoknya Ada Di Sini Nah Peraturan Menteri Pada Tahun 63 Wah Ngahir 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 Masih SD Nah Ya Aku Sisi Nyeritake 63 Itu Ada Suatu Aturan Bahwa Lembaga Lembaga Atau Universitas Universitas Yang Akan Menelorkan Guru Dijadikan Satu Menjadi Institute Training College Yang Disebut Dengan IKIP Nah Jadi Keguruannya Itu Kesitu Prakteknya Disana Maka UGM Pun Fakultas Psikologi Ada Jurusan Pendidikan Dicomot Menjadi Di IKIP Zaman Dulu Sejarah Di IKIP Disini Ada Maka Untuk Membedakan Ini Konsumsi Untuk Pendidikan Ini Konsumsi Untuk Ilmuwan Nah Isi Juga Demikian Konsumsi Untuk Seniman Dan Ilmuwan Kami Akan Mengajarkan Konsumsi Untuk Cawon Guru Seni Kan Mas Ceritanya Dunia Pun Mulai Berubah Nah Waktu Itu Wah Saya Disingkirkan Teman Teman Asri Saat Itu Wos Kep Kep Guru Nah Itu Kalau Gak Ada Kita Yang Mungkin Tau Kita Mengembangkan Bentuk Pendidikan Dan Sudah Membuat Renaissance Tahun 75 Itu Nah Perkembangannya Adalah Sekarang Begini Nah Di Pendidikan Di Pendidikan Nonformal Itu Sanggar Nah Sanggar Yang Masih Kuat Itu Tapi Karena Ini Milik Belanda Perpustakanya Kaku Kalau Mereka Belajar Untuk Selain Hari Itu Tidak Boleh Karena Tujuan Utamanya Bukan Itu Tapi Tujuan Utamanya Membaca Di Perpustakaan Kata Pustaka Perpustakaan Supaya Anak Anak Itu Senang Dan Nanti Senang Membaca Maka Diadakan Kursus Gambar Jadi Ini Ada Kaitannya Dengan Pembelajaran Tujuan utamanya Kata Pustaka Itu Seperti Itu Nah Akhirnya Tergantung Gurunya Nah gurunya Punya Kreativitas Untuk Menyenegahkan Pameran Dan Mubeng Nah Akhirnya Juga Kata Pustaka Double Ya Ini Dan Juga Membaca Jadi Anak-anak Itu Setiap Hari Membaca Kalau Ngagur Kosong Diajari Melukis Jadi Bukan Satu-satunya Yang Untuk Dikursuskan Makanya Banyak Yang Tidak Puas Ketika Belajar Dengan Saya Saya Tidak Pernah Ngajari Cara Menggambar Karena Saya Berdasarkan Teori Ani Anastasi Itu Mengatakan Anak-anak Itu Menggambar Di seluruh Dunia Dengan Cara Yang Sama Yaitu Cara Anak Menggambar Maka Orang Tua Jangan Ikut Campur Cara Anak Menggambar Yang Harus Kita Motivasi Di Dalam Teori Pendidikan Seni Bukan Menggambarnya Tapi Otaknya Sehingga Gambaran Itu Gambar Anak-anak Itu Bisa Bermanfaat Buat Anak Dan Buat Guru Karena Kami Menggunakan Satu Paradigma Bahwa Seni Rupa Itu Adalah Bahasa Kedua Anak Kalau Anak Anak Tidak Bisa Bicara Karena Waktu Itu Masih Banyak Bicara Lalu Digambarkan Contoh Setiap Hari Anak Anak Selalu Datang Gambar Gambarnya Hanya Balon Terus Terus Karena Ternyata Anak Anak Kepengen Dibelikan Balon Oleh Orang Tuanya Kan Gitu Jadi Kita Membacanya Bukan Membaca Dalam Arti Especially Through Art Tetapi Kita Based On Psychology Karena Di Pendidikan Itu Seperti Itu Nah Ini Yang Tidak Dipahami Teman Teman Gitu Kalau Mereka Pengajar Seni Kalau Mereka Ini Adalah Juri Seni Mohon Karena Ini Perkembangan Psikologi Anak Itu Seperti Apa Boleh Lah Tapi Kalau Sampai Disini Hati Hati Makanya Ketika Saya Bicara Sekarang Udah Enggak Dia Juri Begitu Saya Jadi Juri Saya Bicarakan Semuanya Kenapa Anak Anak Orang Jepang Gambarnya Lebih Banyak Shoot Pada Keluarga Tapi Anak Kita Shoot Mesti Gunung Karukali Kenapa Karena Konsep Jepang Adalah Sosialisme Kita Adalah Naturalisme Kita Gak Boleh Apa Itu Yang Kita Pelajari Nah Teman Teman Itu Tidak Paham Tiba Tiba Diajari Ini Jadi Anak Berubah Dengan Cara Berpikir Dalam Buku Saya Nanti Di Iva Tolong Dicari Konsep Pendidikan Seri Kan Sudah Ada Saya Berikan Itu Anak Anak Itu Menggambar Bukan Apa Yang Dia Lihat Tapi Apa Yang Dia Ketahui Nah Ini Kalimat Itu Yang Harus Yuyo Tangkap Anak Menggambar Bukan Apa Yang Dia Lihat Tetapi Apa Yang Dia Ketahui Dia Gambar Kursi Tolong Gambarkan Kursi Kursi Imajinasinya Adalah Angka 4 Terbalik Yowes Gambar Kursi Adalah Angka 4 Terbalik Padahal Di depan Ini Kursinya Adalah Sofa Dia Tidak Mau Tahu Anak Nah Ini Yang Tidak Pernah Dibaca Oleh Teman Teman Pengajar Ataupun Yuri Seni Anak Ini Adalah Ya Sampai Saat Ini Saya Tidak Bisa Dikenal Karena Saya Tidak Komersial Nah Inilah Kelomahan Sebenarnya Kami Ingin Mengembangkan Itu Nah Karena Anak Anak Punya Namanya Apersepsi Tolong Lihat Tapi Yang Dilihat Itu Yang Dikambar Bukan Itu Tapi Pada Persepsi Yang Ada Di Sini Makanya Kasebut Apersepsi Nah Sekarang Bagaimana Seorang Guru Harus Bisa Menumbuhkan Apersepsi Dalam Arti Kontekstual Nah Karena Dia Tidak Berangkat Pada Sebuah Teori Yowaton Ngamur Makanya Gambar Gaji Guru Gambar Isok Gapang Tetapi Untuk Anak Carilah Ilmunya Memang Itu Sudah Ditingkat Internasional Ada Buku Itu Tapi Karena Mereka Tidak Pernah Belajar Pengalaman Mereka Gambar Lalu Diajarkan Pada Anak Dosa Besar Karena Anak Itu Bukan Orang Dewasa Dalam Ukuran Kecil Otak Anak Bukan Otak Orang Dewasa Angatan Mas Jadi Konsep Konsep Saya Sangat Apa Namanya Menggebu Ngomong Ngomong Ya Gitu Kan Nah Makanya Dalam Buku Saya Itu Yang Saya Konsep Nah Dari Sini Mas Nah Kita Berkembang Lukisan Anak Sudah Menjamur Nah Saya Sayangnya Satu Ketika Itu Lalu Mereka Setiap Orang Yang Dulu Bisa Gambar Adalah Guru Gambar Gak Apa Tetapi Kalau Pendidikan Seni Anak Jangan Ikut Campur Itu Teorinya Ada Nah Itu Jadinya Jadi Monggo Tapi Teori Itu Harus Dikembangkan Ada Tiga Teori Yang Masuk Satu Teori Fesafat Dua Teori Psikologi Yang Ketiga Teori Sosiologi Di Dalam Pendidikan Seni Itu Diungkap Kalau Orang Seorang Guru Tidak Mampu Dan Tidak Tahu Soal Ini Mesti Harus Disamakan Gambar Anak Anak Mas Lambang Mati Gendironi Mati Jawa Anak Putih 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 Nah Koyong Maka Kalau Mereka Tidak Memahami Pendidikan Seni Dipada KKB Salah Jadi Dia Tidak Bisa Mengungkapkan Hatinya Sebagai Bahasa Keduanya Tidak Ngerti Tiap Anak Anak Itu Cara Gambar Sama Tetapi Ideologinya Basic Fasafah Hidup Itu Tetap Muncul Mas Tidak Semudah Yang Sekarang Dilakukan Oleh Teman Teman Gitu Nah Mudah-mudahan Dengan Pertemuan Ini Ini Bisa Terungkap Nah Teman Teman Akan Tahu Yang Penting Itu Disini Gitu Nah Ya Jadi Makanya Blanche Jefferson Itu Ada Tokoh Understanding The For Better Teaching Maka Kita Harus Memahami Seni Anak Itu Apa Bagaimana Mengajar Mereka Bukan Disamaratakan Dosa Besar Anak Anak Tidak Bisa Berkembang Nanti Nanti akan Ketahuan Anak-anak Yang logikanya Tinggi Yang Latihannya Ada Dengan Tangan Kanan Yang Kuat Maka Kreatifitasnya Rendah Kan Gitu Kan Kita Menggunakan Teori Multiple Intelligence Kalau Kalau Anak Tangan Kirinya Kuat Kanan Kiri Kuat Berarti Otak Dan Kemampuannya Kuat Kan Gitu Nah Ini Tidak Pernah Dipikirkan Oleh Teman Teman Yang Menggagas Pendidikan Seni Di Non Formal Atau Di Sanggar Sanggar Makanya Saya Katakan Dari Awal Aku Mas Karena Saya Bersitigang Dengan Konsep Konsep Keilmuan Tapi Mereka Berdasarkan Pengalaman Oh Tani Tetapi Ini For The Future Rusak Konsep Anak Ini Dan Itu Nanti Akan Berpengaruh Pada Tara Kehidupan Anak Makanya Saya Katakan Saya Tonton Mereka Yang Menjabat Menjabat Itu Konsep Seninya Gak Tahu Karena Udah Dirusak Oleh Gurunya Pada Waktu Itu Makanya Saya Ini Berjuang Neiva Gelem Mengembangkan Saya Untuk Menjadi Narasumber Seperti Ini Saya Siap Gak Usah Dibayar Kenapa Ini Buku Entek Saya Habis Pensiun Terus Gopo Kan Kehabisan Gak Ada Dokumentasi Seperti Ini Makanya Ini Mas Ini Aku Seneng Banget Anda Datang Itu Hanya Untuk Ini Loh Konsep Saya Gitu Loh Jangan Wang Awul Kita Memulai Pendidikan Anak Itu Setepat Mungkin Bahkan Karena Saya Doktor Filsafat Yang Saya Pikir Adalah Perkembangan Otak Berpikir Filsafat Itu Adalah Konsep Berpikir Sebenarnya Perkembangan Sudah Maju Makanya Nanti Kalau Ditanya Soal Itu Kita Jawab Nah Kembali Lagi Ke Yang Awal Tadi Perkembangan Sanggar Perkembangan Sanggar Sudah Macam Mereka Dibumbui Dibumbui Dengan Komersialitas Penyeragaman Yang kedua Bisnis Lalu Komersialitas Tadi Yang penting Ini Sehingga Satu Hari Anak Itu Bisa Mendapatkan Tiga Piala Karena Mereka Mengejar Hadiah Hadiah Itu Lalu Dikatakan Basisnya Harus Ada Hadiah Uang Motivasi Nah Itu Dimulai Sejak Meladih Suci Kalau Saya Boleh Jujur Makanya Saya Tidak Intensi Banget Tapi Kenapa Justru Sekarang Yang Jadi Panutan Malah Meladih Suci Banyak Guru Bahkan Temen Sendiri Ngajarnya Kayak Itulah Malah Salah Padahal Kita Ini Untuk Mengembang Jadi Seni Itu Hanya Digunakan Untuk Mengembang Nanti Kalau Sudah Diisi Silahkan Dari Dasar Dasar Konsep Estetika Anak Itu Ada Dikembang Cepat Tapi Kalau Sekarang Makanya Saya Katakan Pernah Saya Katakan Teman Teman Dari Isi Input Buka Ini Bojok Bojok Gambar Pak Warno Mau Cerita Nah Kenapa Di Sekolah Ada Orang Yang Sudah Mulai Merusak Konsep Kita Di Sekolah Itu Jangan Jadikan Seniman Nek Perkorodai Dati Seniman Itu Karena Turunan Mereka Untuk Bisa Memahami Konsep Senik Itu Seperti Apa Yang Penting Tau Itu Barang Indah Nanti Tuan Tuan Latihan Terus Akhirnya Hafalan Kejebak Hafalan Padahal Konsep Kita Adalah Kreativitas Ini Adalah Perkembangan 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 Yowes dapet go nah itu, jadi dikembangkan disana dikembangkan disini, itu konsep awalnya jadi mereka pas you surah, ngerti kan, kita berkembang seperti itu, nah inilah yang harus kita garap ke depan, itu pendidikan seni itu konsepnya adalah tetap untuk mengembangkan kreativitas apalagi 5.0 itu totalitas adalah ya kreativitas mas nomor 1 mas, orang isa urep kayak gitu, konsep disruption tiba-tiba itu kreativitasnya tinggi nah ini boleh memulang dosamu gede gitu loh, tadi mereka tidak ada kreativitas, nah inilah mas, jadi aku itu kepingin gitu, with the core ini ini bisa disebarluaskan, ben ono wong ngomong, ono sing wong apa, merespon atau mengon mengonter saya, silahkan nanti kita terjadi suatu diskusi yang panjang saya sangat senang sekali karena apa, sisa-sisa hidup saya wujh entek yang ini berpergulaan tinggi nah, karena misalku kosong terus aku, entek aku ya jadi pikun nah, aku buat takau ini ini kan untuk diskusi teman-teman dimana saya kan masih bisa ngelateni, untuk bisa nulis di Facebook atau di apa kan gitu, jadi ini adalah itu nah, perkembangan yang terakhir sekarang sangat-sangat menjadi jadi jenuh nah, kenapa gambarnya mukwi-kwi ternyata mengkoyongun luluh, kenapa itu nah, itu mulai dari Pak Tino Sidin dianggap benar kemudian kita begitu hari praktis tak dari Sangganarwastu itu yang mengembangkan juga seperti itu bahkan itu karena dia bisa ngambar lemulang ngambar endok ikini dicampur endok lonjong endok ini endok cili dihubungki tadi pite itu salah pite itu tidak begitu nah, pite yang ada begini nah, jadi disitu nah, itu yang kita sebut dogmatisme seperti itu nah, saya akan menghancurkan itu itu boleh kalau guru wah, mau dikasih contoh guru ini tidak bingung kalau kamu ingin gambar begitu begini, kita ingin ikini, sit, sit, sit wah, saya tahu saya ingin gambar pite tapi dari bulatan-bulatan dicampur menjadi siji ini jangan diajarkan pada anak itu yang penting karena dia punya pengetahuan sendiri nah, makanya saya saya dari awal kata-kata anak itu punya ini sendiri anak itu menggambar bukan apa yang dia lihat tapi apa yang dia ketahui apa yang dia pikirkan itu bahkan apa yang dia pikirkan lho artinya kalau menggambar ini wah, menggambar ini nah, gitu lho nah, ini kadang-kadang tidak dipahami nah, kalau menggambar ini kabeh berarti dia tidak menggambar idenya sendiri nah, itu ada satu contoh itu tahun 1974 nah, ini ada yang kode kita tahun 1974 ini ada anak orang Kanada belas terang di ruang Jawa menu pembantu ini di pasar ya, itu nah, di pasar dia ingin balon ya, karena yang ngerti tahu ada pembantu London itu tidak bisa ditulis ada yang bilang jauh duit usah ini hehehe abu cahaknya ada yang jauh jauh dari itu abu cahaknya ada yang jauh kuih jauh balon zaman saya ini balon murah zaman di sini tuku balon ini larang loh, mas karena tidak ada loh balon zaman dulu ini orang orang sugi karena orang mengerti balon dia anak itu ingin balon nah, ketika saya memberikan tugas anak-anak sekarang menggambar keramaian pasar yang kuih gambarnya mesti mau ngekeh wawah anak itu orang yang ini mau orang aku ngerti ini tidak kuih mau gambarnya adalah telur satu wala ibu ini kanesu ibu ini orang londong kanesu kenapa kamu gambar telur satu biar enggak ini semua karena sudah dididik oleh orang barat nah, ya kan gitu kan jadi tetap gambarnya telur satu nah, wah disini ini kalau ibu ini tetap beragal merubah nah, akhirnya apa? nah, dengan saya cerita Joko, kenapa gambar telur? oh, kamu enggak tahu Pak Ajar gambar telur itu ini tadi pagi aku belanja ikut belanja diminta nemani pembantu aku minta balon enggak bisa nah, di depannya ada orang jual telur aku marah telur sak tampah dibuka pecah kabel rame sak pasir eh, dan rame ini yang tidak pernah diketahui oleh guru nah, gitu jadi keramean pasir hanya satu telur nek wong sing rasional malah gambar-gambar kuih nek, dia kan perkembangannya berluar biasa kenapa? aku nek gambar kuih salah gambar kuih rame soh nanti aku ngomong saja jadi yang benar ini nah, ini kan dicontoh oleh seniman sekarang di dalam art job ya, rame adik kalau menari kalau merespon karya apa itu ternyata anak-anak yang digambar bukan yang itu tapi justru ini supaya dia bisa bercerita eh, danara ini yang tidak pernah diketahui oleh guru-guru seni eh, setidak-setidak ini jumpa deh luar, makanya aku begitu wah, kaget yang kedua anak ini memang agak gila lagi tak pun gambar ibuku yang cantik malah ibu nurah digambar digambar pembantu ini nganggu cari, ini gawa sapu tapi bingung tau ini gimana pak setelah saya tanya habis ibuku marah terus aku sedikit-sedikit salah digebuk pakai sapu tapi kalau aku gambar ibu kan marah saya tak gambar pembantuku ya bu tak makanya kepada anak-anak itu kita tidak sembarangan untuk melatih how to improve mengembangkan atau memperluaskan apa kejadian itu seperti itu dia memang bukan bakatnya lukis tapi dia orang bakatnya penelitian karena jujur mengatakan gak seperti ini jadi dari konsep-konsep seperti inilah maka di dalam konsep pendidikan seni yuk sing hati-hati pesan saya yang terakhir mereka doseneng negol seni dokopin untuk membina anak tolong secara psikologis apa yang dibutuhkan secara sosiologis apa yang dibutuhkan secara pemikiran-pemikiran sekarang apa yang dia butuhkan jadi ini yang harus diketahui oleh guru-guru seni dan calon pendidik seni baik itu di sanggar maupun di sekolahan ini pesan sponsor sebelum saya pensiun wah alhamdulillah pas ini mengakhiri pensiun saya tenang ini makanya saya katakan kan saya pengalaman itu makanya kita kan bisa mengetahui anak-anak ini kena autis apa tidak itu lewat lupisan misketop nah kalau mereka hanya mengadarkan sekedar how to product the artwork itu ya kayak gitu kalau kami bukan orang itu produk mulai dari kita how to prepare myself dirimu itu ditata bisa mencari hasilnya seperti itu maka mereka gak ngerti apa yang gambar ini padahal nyindir ibunya kan karikatur digambar ibunya dia mesti nesu gambar pembantunya gak bisa aku karena pembantunya itu bawa sapu dikira pembantunya yang resili padahal ibuku ibuku yang cantik nah itu nyindir ibu nah ini kayak gini kayak gini ini tidak pernah di kenapa sejak SD mereka ngajari gambar jadi ide-ide itu tidak muncul ini adalah originality sekarang tidak ada originality gambar pelangi cacai papat limau garis-garis terus warna nganggur sepidol terus lagi DC dosa ini gede banget ini perlu ditekankan nanti kalau wawancara saya ini yang perlu ditekankan ini malah dosa ini gede anak-anak tidak punya kreativitas nah kalau bisa konsep-kreativitas ini yalah mulai dari melukis membuat apa oke nah ini tolong disebar luaskan yang terakhir mengenai disertasi saya jadi begini langsung saya menuruti ruang publik sekarang ruang publik it's not the room bukan bilik temuan saya ruang publik itu adalah the opportunity space space tapi opportunity ada kesempatan jadi seniman untuk memamerkan karya sejak tahun 76 karena saya ikut keperibadian apa Bonyong Muniadi Gendong HSA Hajar Nani Mernakan saya ikut disitu adalah mencari yang disebut dengan ruang publik ruang publik bukan ruangan yang digambarkan tetapi ruang adalah kesempatan dimana mengajarkan karya itu ditampilkan jarak untuk penikmat menikmati karya ini adalah ruang publik jadi sepatnya adalah benar-benar imajiner abstrak itu ada ruang publik nah seniman-seniman itu di dalam teori epistemologi karena seorang filsafat sekarang itu adalah mengembangkan konsep ruang publik yang disebut dengan opportunity space konsepnya disitu nah sehingga kalau kita melihat seperti itu seni itu tidak hanya sekedar bentuk tapi seni itu adalah satu sistem nilai jadi perubahan yang sangat luar biasa ada disini makanya penguji utama saya adalah Profesor Siawan Sabana dari ITP kaget omongan saya ini satu-satunya orang yang agak gila gitu kan saya mengatakan demikian kenapa yang namanya ruang publik bukan ruang dalam arti itu tapi kesempatan jadi seniman yang hebat adalah bisa memberikan kesempatan kepada publik untuk mengajak dialog proses berpikirnya jarak ini disebut dengan ruang nah makanya Arya Mijitra mau ke rumah karena dia mau garap estetika filsafat Pak gue tokor aku yus pak mundang saya gede guru yaudah guru saya kan datang ke ini konsepnya jadi itu nah dengan demikian di dalam konsep komunikasi seni sebagai komunikasi terjadi perubahan yang disebut dengan opportunity space yang kedua terjadi konsep bahwa seni itu ada di mana sekarang karya-karya art job tidak indah dalam segi komposisi kadang-kadang dilepaskan yang penting ekspresi tetapi ada ada penonton tiga jenis penonton penikmat saya satu mengatakan aku kurang ngerti pengpindu kuyopo menolak dan yang ketiga menerima indah sekali karena sekarang terjadi perubahan subyek seni tidak pada karya pada orang jadi kalau orang yang tahu akan menganggap ini apa ngeorang-orang ngerti itu jadi itu adalah disertasi yang harus tak oke aku tak kandani jadi sudah ada perubahan subyek seni tidak pada karya pada itu yang kedua gitu loh ya orang-orang sekarang jangan berpikir dengan radikal di dalam pensapah itu yang pertama ada berpikir radikal yang kedua adalah berpikir fundamental dan yang ketiga ada berpikir substansial zaman dulu seni itu radikal radikal itu kalau yang dilihat bagus menyelesaikan contohnya saja Leonardo da Vinci lembran wah karya buku soap banget maka ditolak jadi sistem nilai tidak ada berdasarkan teori menggambar uangnya tepat setelah impresionisme berubah bukan ketepatan bentuk tapi ketepatan rasa karena impresinya kan seperti itu nah yang terakhir substansi seni itu apa itu ungkapan perasaan zaman dulu ungkapan perasaan itu dijelaskan dalam mana sekarang enggak setelah tahun 75 geger asri dulu Mulyono membuat retak-retak wajah yang kemudian ditutup dianggap tidak lulus dia akan mengembangkan bentuk-bentuk seni yang sudah berbeda ngobong kasur dari sana jadi cekal dibuka paka tanggal 3 Maret 1976 pameran keperibadian apa begitu dibuka ditutup semua seniman dianggut jaman ini Pak Harto dibredel pamerannya ditutup di seni sana zaman dulu kan nah wish kita berpikirnya udah nah karena kita seniman itu masuk ke depan jadi jadi konsep-konsep radikalisme tidak dimunculkan tapi substansi makanya kasut diopong arti diopong nah jadi mengartikan itu jadi itu gaya-gaya nengkono nengk zaman dulu kan tidak jadi dianggap ap karena apa dia berian mengutarakan pendapat yang adalah artinya substansinya apa maka berpikir radikal berpikir fundamental dan berpikir substansial atau esensial itu yang disitu jadi seni itu substansi dari kehidupan itu kan maka art paradise yang terakhir tahun 2014 art bina seni rupa internasional itu kan munculnya art paradise kan itu 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 pokoknya yang tradisional itu diangkat dikembangkan lagi jadi mengubah konsep-konsep tradisional tapi dimodernikan jadi perkembangannya seperti itu nah yang terbaru adalah sekarang tidak tersekatnya seni kalau dulu ada seni lukis seni patung ini sekarang tidak ada seni maka isinya adalah estetika keindahan sebenarnya makanya saya di dalam desertasi saya menyebutkan sudah saatnya ada perubahan pendidikan seni menjadi pendidikan estetika karena tidak ada atas karena tidak atas musikin nonton nonton kontes dangdut Indonesia bunyinya dangdut kuis adalah musik sing dikritik kamu gerakanmu salah gak cocok dengan suaranya suara suara kamu itu begini lagu itu nafasmu begini kenapa pakaian begitu jadi ini adalah suduk namanya total art nah itu yang saya bahas di dalam desertasi saya yang disebut perkembangan urban itu seperti itu seni itu yang penting adalah bentuk terakhir estetikanya nah makanya saya menyarankan kalau perlu sekarang kesenian itu adalah estetika yang dikembangkan jadi entah bentuknya apa silahkan nah sekarang yang terbaru kan apa artificial intelligence robot kemarin saya bicara diskusi dengan kanada tamu dari kanada disini minta diskusi pembicaranya dia dan counternya saya sebagai penyanggahnya artificial intelligence itu sudah sudah anggel banget robot bisa 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 ini robot bisa bisa omong-omongan saya obat dengan bisa itu dan yang terbaru g-force itu sekarang sudah muncul begitu komputer ditarik seret otak bisa 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 apa jadi semua semua tools itu sudah mulai dirubah jadi ini nah dengan perubahan seperti ini ke depan yang bisa merubah ini kembali lagi ke sini adalah orang seni kalau pendidikan seni masih tradisional walhasil oppo mas kita akan ketinggalan terus makanya di dalam konteks terbarukan ini untuk menutupi wawancara kita seni itu berbasis ada empat step science teknologi engineering and matematik seni tidak bisa hanya sekarang dalam bentuk just ekspresi zaman kuno maka teman-teman yang itu ya kita guna yang payu ada sekarang step pakai science mengubah cebret gambar 3D jadi 3D nanti dikonsepkan dengan geforce lagi ditarik jebret bisa jadi dilankan ini bisa 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 nah sekarang kemarin saja baru saja meninjau dari museum apa namanya anatomi atmajaya aku disuguhi kok tapi tak install ini tak di install misalnya saya lali yang barangin itu tak install ngampung jebret pak sekarang pasangnya disini pak klik ini otak bapak tarik pak tarik tarik klik keluar otak di hp ini tenang ini otak saya pak tolong dipegang pak potret di kamera balik klik bisa tak cekal otak aku edana keluar ini pak otak saya ternyata cekal ini bagaimana seri yang datang nah ini pertanyaan kita sehingga sebuah adalah pendidikan seri di sekolah pendidikan seri di sekolah tidak pernah bisa ke situ aku bergaya dianggap aku gendeng padahal kenyataannya berubah orang orang itu kemana akhirnya pendidikan seni akan dirubah ya bener yang menolak pendidikan seni budaya jadi isbi kenapa dia sendiri tidak berkembang untuk seperti ini padahal di luar negeri sudah seperti itu contoh saya ketika saya di kuliah di Australia dan ngajar di Australia saya kebetulan nonton di National Gallery di Canberra ini kocok kocok ini gelap tak buka asik juga ini kotak 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 tiga dimensi itu kotak kotak apa ini 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 adalah huluat kamu mau nonton karena asal dampak ya kan ditawani ya saya mau nonton oke berapa orang tiga orang disana eh kamu mau nonton ya nonton tapi kalau nonton tidak boleh buka pintu temennya tidak bisa dibuka pintu kalau belum selesai begitu dia masuk tutup pintu gelap kuncinya ceklek langsung mati lampunya semua dari lampu mati disitu ada apa dry ice sakotak nah dari situ kita ceklek musik muncul wongnya uang-uang di dalam kotak tadi dapat uang itu hallow art halloween art ya saya kenapa perkembangan di luar negeri seperti itu kita masih orang-orang maafkan air batin jadi nah makanya saya berjuang ini pendidikan ini saya sayangnya dosen-dosen pun juga tidak bisa masuk ke depan disana dari kecil kita sudah mulai itu itu lakukan sudah mulai yang terakhir yang terakhir dalam desert saya saya mengatakan terjadi gejala perubahan orang-orang yang sebetulnya mulai tidak mau menampakkan diri tidak mau mengekspresikan tetapi menampakkan diri pada tubuh saya ajak sudah mulai ada karya di respon dengan gerakan seolah-olah gerakan jadi saya menari disitu ini kan sudah perkembangan terbarukan seni lalu itu seni rupa persenitari kan gitu jadi itu yang berkembang yang sekarang kesenian seperti itu kan gitu kan nah bagaimana kalau di sekolahnya seperti apa ini kan musik itu kan kita pantau mimpi lho mas dia bisa membayangkan ini imajinasi kalau tidak sampai tidak bisa kalau ini nanti terjadi seperti yang ditemukan di China kita berimajinasi imajinasi TV monitor ini berkembang otaknya sedang berkembang perkembangan seperti itu karena itu teknologi STEM adalah science teknologi engineering karena merekonstruksi dan matematik dihitung tanangan perkembangan yang ada tangan itu seperti itu kita mau kemana ini yang penting buat kita kuliah ini kuliah S-Teluh S-Teluh tak jelas kayak kalau buku ini buku ini aku rasa aku ngajar S-Teluh kalau S-Teluh yang ini jadi perkembangan terbarukan bagaimana pendidikan seni besok kayak apa nah itu sejarah dari sejarah paling ini sampai sekarang temuan di D-Dedestasi adalah seperti itu apa yang ditanyakan lagi apa yang ditanyakan lagi apa lagi saya satu lagi mungkin apa ya dalam konteks kenapa akhirnya kami memilih tema pendidikan seni ke dalam dua edisi newsletter kebelakangan ini karena kami rasa bahwa dalam kerja pengaksipan di FA' kami ingin melihat sejauh apa agresip digunakan sebagai salah satu bagian dari produksi pengetahuan makanya gimana ya akhirnya kami sampai ke penelusuran yang paling paling awal seperti sebenarnya agresip-agresip seperti apa saja sih yang biasa agresip publik untuk kebutuhan penelitian penelitian nah kemudian setelah kami telusuri ternyata yang banyak agresip yang paling banyak diminta untuk kebutuhan penelitian adalah agresip-agresip dari angkatan seniman Afhandi Abbas Yuki Abdullah dan Persaki terus lebih lanjutnya kami jadi membayangkan sebenarnya apa sih yang model pendidikan seperti apa sih yang diajarkan di sekolah-sekolah atau yang non-formal disanggar terhadap kesenian terutama dalam konteks ini seni rupa yang direferensikan selalu angkatan-angkatan itu jadi penelusuran jadi coba deh kita cari tahu tentang pendidikan yang kayak Mas Yus itu di Mas Yuswantara di jembatan silu terus ada beberapa yang informal terus kesini yang disini terus ayahnya memutuskan coba deh ke pendidikan seni untuk anak-anak terus selain sangat melakukan sisi juga kata-kata pustaka juga punya angsip tentang pertama kali dari Jogja pertama kali sekarang juga berkembang sampai ke ekor guru art kelas nah itu beda lagi kalau itu sudah konsepnya adalah pendidikan non-formal diformalkan pendidikan yang formal itu mestinya sanggan itu bebas bisa memilih apa saja tetapi di ekonoguro itu diformalkan lalu itu dibuat kurikulum apa bedanya kurikulum sekolah sama disini nah ini tidak disalahkan kalau orang-orang itu tahu bahwa ini gejala ini di tahun 1680-an jadi pre-renaissance pre-renaissance jadi disebut dengan akademik art jadi gini mas itu sebelum ke renaissance waj aku kuliahnya mas waj 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 jadi akademik art jadi pada waktu itu berkembangnya adalah di Eropa itu ada suatu apa kelompok yang berprestise dan mengkomersiakan untuk lukisan lukisan itu adalah Salon the Reviews nah pada saat itu orang-orang yang bisa dianggap seniman itu baik itu harus punya standar kanonnya itu ada aturannya ukurannya itu ada seperti seni klasik itu kan kastor tidak boleh dirubahkan jadi itu ada di situ nah maka seniman-seniman itu bisa mencapai di sana lalu mereka mencoba untuk kursus dari situlah diakademikan berseni itu diakademikan disebut dengan academic arts dari seni akademik ini kemudian ditata hadilah sekarang ada mata pelajaran anatomi plastis ada mata pelajaran itu karena mereka harus menguatkan bentuk itu sampai seperti itu nah itu nah ini kelihatannya ekonogorong itu kepingin itu kuatnya seperti itu gitu bahwa saya tidak ada yang namanya salah di dunia modern itu silahkan karena mereka akan membuktikan setelah itu dia bisa gambar memang tujuannya gambar tetapi kalau di tempat saya art education itu bukan tujuannya menggambar menggambar adalah salahna mengembangkan kreativitas jadi sudah beda lagi yuk jodisah lagi ada yang begini ada yang begini jadi kayak gitu nah sekarang kalau kamu tanya tentang bagaimana pendidikan seni sudah saya katakan kita majunya sudah luar biasa tetapi persepsi guru dan yang lain masih kiasat diwantara menggambar menari menari dan menyanyi video kape padahal satu nah sekarang di dunia yang terbaru pameran-pameran sudah menyatu sudah namanya integrated art nah sekolah gitu nah makanya sekarang diperlukan penjembatan itu kalau bisa ifa itu ada sejenis diskusi tentang ini untuk menjembatani dunia nyata dan dunia idealisme dasain dan dasolen jadi disitu harus tiga dengan satu wah itu harus begini besok begini enggak enggak laku lagi ilmu-ilmu yang dipakai pandai melukis yang seperti itu besok itu di lapangan enggak ada disitu makanya sekarang pendidikan seni beda dengan yang ada di perguruan tinggi diisi dan sebagainya itu memang seniman especially silahkan tetapi pendidikan seni itu harus bisa besok masuk ke teknik ya ada artnya masuk ini juga ada artnya kan itu karena based on creativity based on apa-apa lagi gitu ini yang dipentingkan seperti itu nah ini loh mas jadi awal edilin sedihin yang goyong ini tapi yang benar nah malah sayang gitu loh ya di akhir dosen saya ini sebagai bagian negeri karena sudah mengabdi 35 tahun 36 tahun jadi bagian negeri nah murung-murung yang bisa dilepas mereka pada tidak bisa menerima pada kenyataan yang ada seperti itu nah ilmu-ilmu ini terus muka akan terbuang jadi kegagalan saya kalau saya seorang pendekar saya tidak punya murid maka ilmu yang saya pelajari bertapa selama 65 tahun gagal mungkin ilmu itu tidak dipahami atau ilmu itu tidak terapan ilmu itu tapi pada saat itu berpikir kenyataan yang ada saya berpikir radikal banget kenyataannya itu seperti ini nah mereka masih idealisme seperti itu ya maka dasain dan dasolon itu dia menyatukan kan gitu wis pesan sponsor rampung yang tidak masuk Salon The Reviews adalah Gustave Courbet tidak mau ditolak di Salon The Reviews dan mereka ditolak rapopo lalu dipasang di pager di luar yang nonton pekerja karena dia objeknya subjeknya adalah The Stonebreaker pemecah batu wah malah melalami ini kono daripadanya gedung itulah sebabnya pameran di luar gedung sekarang mulai muncul itu sebetulnya sudah ada jawaban Gustave Courbet kan kono 1800 nah iyo 1800 ini sudah sudah kono 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 per tatap muka per minggu di empat tatap kuliah kuliah estetika kuliah filsafat seni kuliah apa namanya pendidikan seni teori pendidikan seni konsep pendidikan seni selamat menikmati selamat menikmati